Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati Abib Sekjen, PKS, Abu Bakar Al-Habshi Dan juga Ketua Bidang Sekaligus Jubir, Pak Almuzamil Yusuf dan Pak Mabrur Serta teman-teman pes yang saya hormati saya banggakan Mohon maaf tadi mengalami keterlambatan Dan beberapa rekomendasi Alhamdulillah sudah dihasilkan Dalam Rapimnas Partai Keadilan Sejahtera dari kemarin dan hari ini Dan Alhamdulillah dalam Rapimnas ini juga dihadiri oleh Bidang Badan DPP Dan juga 34 DPW dari seluruh Indonesia Saya perlu menyampaikan beberapa hasil rapat Yaitu sebagai berikut Yang pertama, PKS akan terus membangun komunikasi Secara intensif dengan partai politik lain Sebagai upaya membentuk poros baru atau poros alternatif Untuk selanjutnya menyepakati capres-cawapres potensial Yang memiliki peluang kemenangan yang besar pada Pilpres 2024 yang akan datang Guna meningkatkan kualitas demokrasi dan menghindari polarisasi bangsa Yang kedua, Partai Keadilan Sejahtera akan melakukan pengujian Undang-Undang Kemahkamah Konstitusi terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang ambang batas syarat pengajuan Mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Oleh gabungan partai politik sebesar 20% Yang dinilai membatasi alternatif pilihan capres-cawapres yang akan maju pada Pilpres 2024 Ketiga, merespon berbagai aspirasi dan usulan DPW PKS se-Indonesia Terkait bakal calon presiden dan calon wakil presiden DPP PKS mengusulkan nama-nama bakal capres dan cawapres kepada majelis syuro PKS Karena ranahnya memang ranah majelis syuro Baik dari kalangan internal maupun eksternal PKS Dengan kriteria sebagai berikut A. Memiliki integritas dan rekam jejak yang baik Yang satu itu Yang kedua, berjiwa nasionalis dan religius Tiga, mendapatkan dukungan rakyat yang tinggi Keempat, memiliki pengalaman dan kemampuan Untuk memimpin dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa Yang kelima, berkomitmen Untuk menyatukan seluruh komponen anak bangsa Dan yang keenam, berkomitmen melayani rakyat Itu jadi kriteria calon pemimpin ke depan yang PKS inginkan Dan keempat, hasil RAKRNAS ini RAPIMNAS ini mencermati Perkembangan ekonomi global yang semakin memburuk Akibat ancaman stagflasi Inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah Yang berpotensi memperburuk ekonomi Indonesia DPP-PKS menugaskan fraksi PKS DPR RI Untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat Serta mendesak pemerintah untuk menjamin Ketersediaan dan penurunan harga BBM Listrik, minyak goreng dan kebuduhan pokok lainnya Yang terjangkau oleh rakyat Demikianlah beberapa pokok-pokok poin-poin Yang dihasilkan dalam RAPIMNAS Dalam kesempatan dua hari ini Terima kasih atas segala perhatiannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton